Intro Menjadi kaya raya merupakan impian bagi setiap orang. Orang-orang akan bekerja keras dan berusaha sekuat tenaga untuk bisa menambah bundi-bundi kekayaannya dalam waktu yang lama. Akan tetapi, beberapa orang berikut ini malah memperoleh kekayaan dari hal-hal yang tidak mereka duga sebelumnya. Berikut ini adalah 5 orang kaya mendadak karena menemukan herta yang tak terduga. Sebelum memulai daftarnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini serta like dan share video ini ya guys. Yang pertama adalah Derek McLennan. Derek McLennan mampu mendapat keberuntungan berlimpah setelah menemukan herta karun kuno bekas peninggulan Viking. Ia dihadiahi uang 2 juta pon sterling atau setara 34 miliar rupiah dari hasil temunya tersebut. Pria asal Skotlandia ini mengandalkan alat pendeteksi legam untuk memburu herta karun. Harta karun Viking pertama kali didapat saat menemukan tanda-tanda metal di daerah Danfriss dan Galway. Setelah melakukan penggalian, McLennan menemukan 100 item herta peninggulan Viking. Nick Matt Nick Matt Seorang mekanik asal Inggris yang juga merupakan karyawan perusahaan Tank Elop menemukan 5 buah emas batangan dengan berat sekitar 5,6 kg dan ditaksir bernilai 1,2 juta USD atau setara 15,9 miliar rupiah. Setelah ditemukan, emas tersebut langsung diserahkan kepada polisi. Peristiwa tersebut bermula saat perusahaan Matt baru membeli tank tipe 6-9 dari situs jual beli eBay. Saat mereka periksa, sebuah senjata ditemukan di dalam tangki bahan bakar. Sontak saja, Matt kaget pulang kepalang dan mencoba mengeriksa apakah ada barang lain di sana. Ternyata benar saja, saat dibongkar terdapat 5 emas batangan yang bersembunyi di dalam tank seperti dilansir dari telegraph. Usut punya usut, emas tersebut kabarnya telah dijarah tentara Irak saat melakukan inovasi ke Kuwait 1990. Agar tak diketahui, emas disembunyikan di dalam tank. Rick Deschamps Seorang pekerja perusahaan barang bekas di Kanada, Rick Deschamps, menemukan kotak rahasia dalam TV tua. Isinya sangat mengejutkan, yaitu tumpukan kertas bernilai lebih dari 100 ribu dolar Kanada atau setara 1 miliar rupiah. Dilansir dari CNN, bersama dengan tumpukan uang itu ada dokumen yang mengarahkan polisi kepada pemilik TV yang berusia 68 tahun itu. Sang pemilik lalu menuturkan kepada penyelidik bahwa dirinya membeli satu set televisi kepada temannya 30 tahun yang lalu. Ia ternyata lupa telah menaruh uang di dalam TV tersebut. Owen Johnson Pada 2012, Owen Johnson sedang memeriksa lubang yang digali di kebunnya oleh para pekerja bangunan. Kemudian terlihat olehnya suatu pot keramik terkubur dalam tanah. Ia mencoba menggali pot itu, tetapi kemudian teretak dan merekah. Kemudian kepingan-kepingan koin emas dan perak berhamburan keluar. Dilansir dari Telegraph, Johnson menemukan hampir 600 koin dari abad ke-17 termasuk sebuah cincin. Koin-koin itu memiliki nilai nominal 85 pound sterling dan 12 ceiling. Cukup untuk membayar gaji seorang tentara perang sipil selama 5 tahun. Namun demikian, nilainya pada 2013 adalah 54.492 pound sterling atau setara 936 juta rupiah. Mike Smell Pria yang berprofesi sebagai nilain ini mampu kaya mendadak setelah menemukan tumbukan koin kuno bernilai 200 ribu pound sterling atau senilai 3,5 miliar rupiah di sebuah sawah di daerah Britport, Inggris. Penemuan tersebut berhasil dilakukan hanya dengan bermodalkan sebuah detektor logam. Setelah ditelisik, koin yang ditemukannya tersebut berusia 2000 tahun dan berasal dari zaman Romawi. Mike Smell sendiri mengaku kaget saat menemukan satu koin murni tersebut. Sesaat setelah detektor logam yang berbunyi, ia segera menggali tanah pertanyaan tersebut dan menemukan sekitar 600 buah koin kuno langkah. Terima kasih telah menonton!